Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ini enak banget teman-teman sayur ini ya sayur kesukaan kalau yang bening-bening itu sayur asam tapi kalau yang butek-butek bersantan itu sayur lodeh itu enak banget ini membuat yang versi gampangnya aja resepnya tapi enak karena ini resep dari nenek-nenek kita dulu yuk langsung yuk mari kita masak sayur lodeh pertama haluskan terlebih dahulu 7 butir kemiri 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah dan 1 sendok makan udang kering atau ebi sisikan dulu ya, lanjut kita tumis terlebih dahulu 3 siung bawang merah iris ini wajib banget ya biar enak dan gak perlu bawang goreng lagi kemudian masukkan bumbu halus tambahkan 2 sendok makan ketumbar bubuk, 3 lembar daun salam 3 ibu jari lengkuas ditumis atau diaduk sampai kering-garing seperti ini ya biar rasa masakannya itu enak setelah itu baru deh kita masukkan 1 liter air masukkan 1 kg sayur lodeh campur ya ada 1 buah jagung kemudian wortel terong dan kacang panjang yang sudah dipotong pendek kemudian ada 2 papan petai dan 5 buah cabai hijau iris biar lebih sedap tutup, biarkan mendidih setelah mendidih kira-kira 5 menit masukkan 3 ibu jari gula merah 2 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk nah boleh banget ditambah dengan sedikit micin kalau suka ya kalau enggak kaldu bubuk udah cukup biarkan mendidih kemudian masukkan deh 500 ml santan kalau enggak ada santan segar pakai santan kemasan yang bungkus kecil 65 ml campur dengan air ya jadi total ini semua pakai airnya 1,5 liter plus dengan santannya aduk-aduk biarkan mendidih terutama kalau ini pakai seperempat buah santan segar buah kelapanya seperempat ya jadi diaduk terus supaya enggak pecah ini udah mbak cobain rasanya enak udah gini aja tinggal taburi bawang merah goreng kalau ada udah deh sayur lodehnya mateng siap disajikan ini rasanya jadul banget ya nah ini hari ini mbak sandinkan dengan balado teri kacang videonya udah mbak share ya teman-teman demikian selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner nusantara and the surrender semaknya selamat mencoba selamat mencoba